Pemeriksa Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap melakukan aksi peduli korban bencana dalam program kerjaannya sekaligus peringatan ulang tahun yang ke-6 perseroan. Bank Mandiri Taspen seluruhkan bantuan untuk korban bencana alam di Kabupaten Sumedang. Selain sebagai peringatan hari ulang tahun Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap yang ke-6, Bank Mantap juga memiliki rasa kepedulian kepada korban bencana alam di seluruh Indonesia. Untuk kali ini Bank Mantap seluruhkan sumbangan berupa paket sembako dan vitamin bagi korban bencana alam di Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyambut baik respon dan rasa kepedulian pihak Bank Mantap untuk bantuan kemanusiaan tersebut. Total bantuan yang diserahkan Bank Mantap sebesar Rp225 juta. Ini adalah rencana loksop di desa Rp225 juta yang diserahkan Bank Mantap memberikan uang Rp225 juta. Jadi kita sangat bermanfaat dan kita beringatkan peruang jutaan dan akan segera kami menyesalkan. Yang kedua adalah kerjasama MO atau berkaitan dengan berkaitan dengan taspen berkaitan dengan pencapanan perkerjaan dan dengan penatian berarti non-SN insipun. bagaimana undang-undang mengenai kita ada sisi dan sisi yang bisa melindungi semua ayahnya, tidak pernah SN, tapi non-SN dan untuk menurutkan itu, semuanya akan berkumpul ini pemerintah berperajuan untuk menurutnya dan bekerja sama dengan pemerintah aspen, utama selain SN, jadi ketika masuk pada jaringan ini ketika terlaka atau meninggal akan memberikan diberikan sehari-hari Sementara itu, Direktur IT dan Network Bank Mantap, Owan Suroto mengatakan, penyerahan bantuan tersebut adalah bentuk dari empati kepada sesama Bank Mantap akan selalu hadir dan berpartisipasi dalam masalah sosial kemanusiaan khususnya bagi para korban bencana alam sore hari mulai berdatang melihat sendiri bahwa kita topanya sekitar 225 juta ya, dengan 1.500 bantuan yaitu 900 berbentuk senako 600 berbentuk vitamin yang ada senako dan vitaminnya ya Alhamdulillah kami turut Pak Bukati ya, Padir Bang Mantap baru 2 tahun tapi sudah peduli hal yang sama juga dikatakan Direktur Bisnis dan Syariah Bank Mantap, Agus Sanjaya bahwa program tersebut merupakan realisasi dari program Mantap Peduli hasil menyisihkan dari keuntungan pihak perusahaan untuk dana CSR atau Corporate Responder Sociability untuk kegiatan sosial di enam kota dalam kesepakatan bersama dalam hak penanganan program JKK-JKM selain pegawai ASN hal ini non-ASN ya nah tentunya harapan kami ke depan tidak hanya pegawai ASN saja yang masalah pro dilindungi masalah program JKK-JKM seperti tadi Pak Bupati disampaikan undang-undang SDISN nomor 24 nomor 24 sudah jelas bahwa semua terlindungi nah tentunya ini sangat baik sekali harapan kami nanti ke depannya untuk segera mendaktarkan mungkin Pak Bupati sehingga bisa terbentuk database sehingga pada saat kalau mengalami kejadian itu bisa haknya diproses lebih cepat lagi tujuan utama dari penerima bantuan tersebut adalah para ASN TNI, Polri dan warga masyarakat yang terkena musibah dan dampak bencana alam dengan harapan kedepannya dengan hadirnya Bank Mantap juga bisa sejalan dengan pihak pemerintah dan sesuai dengan program kerja Bank Mantap dalam membangun dan memulihkan kembali daerah-daerah yang terkena musibah bencana alam Diki Guntara Bandung TV Terima kasih